Intro Mendegati Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah Kasus COVID-19 di Kabupaten Banjar mengalami kenaikan Meski sebelumnya sudah mengalami penurunan Meski mengalami kenaikan kasus Kenaikan tidak begitu signifikan Seperti daerah lain di Pulau Jawa dan DKI Jakarta Dikatakan jurubicara gugus tugas percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Banjar di Yautin Meski mengalami kenaikan namun tidak terlalu tinggi Dijelaskannya saat ini di rumah sakit Ratu Zaleha Pasien COVID-19 ada 17 pasien Yang sebelumnya hanya 4 pasien Namun dari 17 pasien itu 8 diantaranya dinyatakan positif Dan sisanya masih menunggu hasil PCR Untuk penyebab kenaikan kasus sendiri Pihak gugus tugas masih belum bisa mengetahui secara pasti Karena untuk proses tracing sangat sulit dilakukan dengan padatnya aktivitas warga Kabupaten Banjar Saat ini tracing memang agak susah Jadi maksudnya hampir susah untuk mencari orang ini dapat dari mana Karena kegiatan bemasyarakat kita ini cukup bebas sudah Jadi apakah ini dapat dikerjaan, dapat dikawinan, dapat di pasar misalnya Atau dapat misalnya singgah ke mall dan lain-lain Jadi saking banyaknya kegiatan yang dilaksanakan orang itu Jadi sampai kadang-kadang kita susah memastikan orang ini dapatnya dari mana Sebagai upaya memutus penyebaran COVID-19 di Kabupaten Banjar Bupati Banjar Saidimansur juga telah melarang para ASN Untuk pergi kunjungan kerja keluar daerah khususnya Pulau Jawa Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Jenny Hamidi Banwatip.com melaporkan